Mari kita berdoa Ketika kami merasa bahwa pencobaan begitu berat menghimpit kami Ketika beban kehidupan ini begitu berat menekan kami Firmanmu yang kami cari ya Bapak Firmanmu yang kami pegang Itulah keyakinan kami Walaupun kami harus mengakui di hadapanmu Bapak Bahwa seringkali yang kami yakini bukanlah yang kami lakukan Ketika pencobaan dan beban kehidupan yang berat itu menghimpit kami Kami lupa bahwa ada Tuhan yang menopang kami Kami lupa pada firmanmu yang berjanji untuk terus menyertai kami Ada bersama dengan kami Maka kerapuhan itu ya Bapak Mau kami ungkapkan di hadapanmu Supaya kerapuhan kami sebagai manusia Tuhan ubahkan menjadi pengharapan baru Untuk menjalani kehidupan Kami membuka hati kami ya Bapak Kami mau Kami rindu Menerima Sabdan Sapalah kami Bapak lewat firman Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Yeremia 20 ayat 7 sampai 13 Yeremia 20 ayat 7 sampai 13 Engkau telah membujuk aku ya Tuhan Dan aku telah membiarkan diriku dibujuk Engkau terlalu kuat bagiku Dan engkau menundukkan aku Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari Semuanya mereka mengolok-olokkan aku Sebab setiap kali aku berbicara Terpaksa aku berteriak Terpaksa berseru Kelaliman Ani yaya Sebab firman Tuhan Telah menjadi celah dan cemoh Bagiku sepanjang hari Tetapi apabila aku berpikir Aku tidak mau mengingat dia Dan tidak mau mengucapkan firman Lagi demi namanya Maka dalam hatiku ada sesuatu yang Seperti api yang menyala-nyala Terkurung dalam tulang-tulangku Aku berlelah-lelah untuk menahannya Tetapi aku tidak sanggup Aku telah mendengar bisikan banyak orang Kegentaran datang dari segala jurusan Adukanlah dia Kita mau mengadukan dia Semua orang sahabat karibku Mengintai apakah aku tersandung jatuh Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk Sehingga kita dapat mengalahkan dia Dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia Tetapi Tuhan menyertai aku Seperti pahlawan yang gagah Sebab itu orang-orang yang mengejar Aku akan tersandung jatuh Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa Mereka akan menjadi malu sekali Sebab mereka tidak berhasil Suatu noda yang selama-lamanya Tidak terlupakan Ya Tuhan semesta alam Yang menguji orang benar Yang melihat batin dan hati Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku Menyanyilah untuk Tuhan Pujilah Tuhan Sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin Dari tangan orang-orang yang berbuat jahat Demikianlah pembacaan Alkitab kita Berbagilah orang yang mendengar firman Tuhan Serta memeliharanya Haleluya 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 Apa kabar Apa kabar Bapak Ibu suruh sekalian Yang benar Betulan Baik Sungguh Walaupun harus beres-beres rumah Sendiri Harus masak sendiri Mengkaryakan anak-anak Tetap baik Puji Tuhan Itulah tanda bahwa Setiap kita percaya selalu ada penyertaan Tuhan Sekalipun mungkin orang yang membantu di rumah kita Sedang pulang kampung Bagi yang biasanya dibantu Bagi yang biasanya di rumah tidak dibantu ya Tidak ada bedanya Hari biasa Ataupun Hari raya Sama-sama Harus membereskan rumah Saudara sekalian Sebelum memulai Perenungan kita Saya mau pertama-tama dulu Menyapa Orang-orang di sekitar kita Yang saat ini Sedang merayakan hari yang fitri Merayakan hari raya Hari besarnya Saudara-saudara kita Umat muslim Dan jangan salah Bapak-Ibu sos kalian Saudara-saudara kita Umat muslim itu Bukan hanya ada di luar gereja Tapi juga ada di dalam gereja Di tengah-tengah kita Ada mas Agung Ada mas Harno Ada mister Nuri Panggilan akrab saya pada Pak Nuri Ada mas Rony Ada pak selamat Ada mbak Nindya Pak Noto Mas Irwan Dan mbak Nur Itulah nama-nama Rekan-rekan kita Yang di hari raya Tetap masuk Untuk melayani Supaya Bapak-Ibu Merasa nyaman Untuk beribadah Maka ketika Bapak-Ibu pulang Jangan lupa Sapa mereka Ucapkan Selamat Idul Fitri Minal Aydin Wal Faizin Mohon maaf Lahir dan batin Begitu juga dengan Mbak Genuk Yang jual teh Botol Sosro Di ujung situ Setiap kali Bapak-Ibu Menunggu ibadah Atau Selesai ibadah Bapak-Ibu Kehausan Sapa Mbak Genuk Sapa Pak Mawi Yang membukakan Pintu mobil Bapak-Ibu Suruh sekalian Ketika Bapak-Ibu Mau masuk ke gereja ini Sapa lah Mas Keling Yang biasanya Membantu parkir Yang saya tidak ketahui Nama aslinya Atau Mas Komeng Yang biasanya Berjaga di sebelah sana Rekan-rekan inilah Yang membantu Yang menolong Setiap kita Untuk bisa masuk Di dalam peribadahan Dengan nyaman Dengan baik Dan saat ini Hari ini Mereka Merayakan Hari raya Mereka Maka Ucapkanlah Selamat Idul Fitri Mohon maaf Lahir dan batin Kita mulai Dari nol lagi Termasuk Hitungan parkirnya Juga bagi Saudara sekalian Yang ternyata Di tengah-tengah Keluarga Bapak-Ibu Juga ada Saudara-saudara Kita Atau mungkin Bahkan orang tua Kita Kerabat kita Yang juga Saat ini Berbahagia Merayakan Hari rayanya Ucapkanlah Kepada mereka Selamat Idul Fitri Atau juga Bagi Bapak-Ibu Saudara Yang karena Bapak-Ibu Memilih Jalan hidup Yaitu Jalan hidup Kristus Untuk menjadi Orang Kristen Dan mungkin Bapak-Ibu Saudara Ada yang Mengalami Penolakan Dari keluarga Maka Jangan Pernah Simpan Dendam Dan Amarah Itu Di hari Yang Fitri Ini Sampaikan Ucapan Yang Paling Tulus Dari hati Saudara Karena Itulah Panggilan Setiap Orang Kristen Untuk Menghadirkan Shalom Damai Itu Di dalam Kehidupan Kita Dan Semua Kita Berharap Supaya Setiap Ibadah Mulai Dari Ibadah Puasa Yang Dijalankan Oleh Rekan-rekan Kita Hingga Hari Ini Idul Fitri Itu Menjadi Ibadah Yang Berbuahkan Kebaikan Dan Kedamaian Bagi Seluruh Umat Kembali Ke laptop Tema Kita Hari Ini Saudara Sekalian Seperti Api Yang Menyala Nyala Ada Yang Sedang Merasakan Itu Di Dalam Hatinya Hatinya Seperti Sedang Diliputi Oleh Api Yang Menyala Di Dalam Kelas Katekisasi Saya Pernah Bertanya Kepada Para Katekisan Saudara Sekalian Siapakah Yang Bisa Kita Sebut Sebagai Nabi Di Jaman Modern Ini Kalau Pertanyaan Itu Saya Lontarkan Pada Bapak Ibu Apa Jawaban Bapak Ibu Apa Pendeta Sama Sama Dengan Jawaban Para Katekisan Itu Serempak Katekisan Ketika Saya Tanya Siapa Nabi Di Jaman Modern Ini Pendeta Saya Lus-lus Dada Untung Lah Untung Kenapa Berarti Bukan Tugas Saya Kan Saya Calon Pendeta Belum Pendeta Jadi Tugas Bang Tohom Ibu Woro Ibu Lili Pendeta Titus Untung Saya Masih Calon Tapi Terus Mereka Ya Enggak Kak Kan Tugas Kakak Juga Oh Ya Tugas Saya Kemudian Saya Jelaskan Bahwa Di Masa Modern Ini Jabatan Nabi Memang Sudah Tidak Ada Jabatan Nabi Sudah Tidak Ada Tetapi Tugas Dan Panggilan Kenabian Terus Berdengung Sampai Detik Ini Kemudian Saya Lanjutkan Pertanyaan Saya Pada Para Kata Kisan Kalau Begitu Menurutmu Apa Tugas Nabi Kata Kisan Juga Serempak Menjawab Ya Jelas Menyampaikan Kebenaran Berdasarkan Firman Tuhan Terus Saya Tanya Kalau Begitu Menyampaikan Kebenaran Menyatakan Kebenaran Berdasarkan Firman Tuhan Tugas Siapa Mereka Baru Ya Tugas Kita Ya Orang Kristen Nah Itu Dia Artinya Apa Ketika Bicara Soal Menyatakan Kebenaran Sebagai Firman Tuhan Berdasarkan Firman Tuhan Itu Bukan Hanya Tugas Pendeta Bukan Bukan Hanya Tugas Calon Pendeta Bukan Hanya Tugas Penatua Bukan Hanya Tugas Pelayan Gereja Tetapi Menyatakan Kebenaran Berdasarkan Firman Tuhan Adalah Tugas Setiap Orang Percaya Yang Percaya Pada Firman Itu Bahwa Firman Itu Adalah Benar Dan Bukankah Karena Itu Bapak Ibu Soal Sekalian Kita Merangkumkan Panggilan Itu Di Dalam Misi Kita Saya Sudah Melihat Banyak Sekali Kerutan Dalam Dahi Bapak Ibu Misi Apalagi Yang Dimaksud Ini Misi Apalagi Tahu Ya Misi Kita Apakah Arti Tatapan Kosong Ini Bapak Ibu Sekalian Ada Tiga Misi Kita Yang Pertama Saat Taduh Untuk Kita Semua Yang Pertama Suara Kenabian Yang Kedua Kuasa Doa Dan Yang Ketiga Pemberdayaan Jemaat Semua Misi Itu Dilakukan Dalam Rangka Kita Mencapai Visi Yaitu Menjadi Gereja Yang Berkarya Bagi Seluruh Umat Dan Dalam Rangka Berkarya Itu Ada Suara Kenabian Kita Mengandalkan Kuasa Doa Dan Kita Berupaya Untuk Memberdayakan Jemaat Itu Sangat Sejalan Dengan Apa Yang Sama Kita Gumuli Lewat Tema Kita Ini Sebagai Persekutuan Jemaat Kita Sadar Betul Bahwa Menyampaikan Kebenaran Berdasarkan Firman Tuhan Bukan Cuma Tugas Terbatas Di Mimbar Ini Tetapi Bapak Ibu Saudara Sekalian Punya Mimbar Masing-masing Di Tengah Di Tengah 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 Profesi Bapak Ibu Saud Kalian Disitulah Di dalam Konteks Kita Masing-masing Kita Menyampaikan Kebenaran Berdasarkan Firman Tuhan Dan Di dalam Ibadah Ini Kita Sama-sama Mau Menggali Makna Dari Pengalaman Hidup Yeremia Seorang Nabi Pada Jamannya Dan Segala Likaliku Kehidupan Yang harus Dia Alami Saudara Sekalian Pernahkah Mendengar Laku Ini Mungkin Yang Bapak Ibu Opa Oma Hana Simeon Saya Yakin Tahu Laku Ini Sak Sajek Aku Nderek Gusti Gak Tahu 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 Berarti Roming Saya Aja Yang Tahu Urib Kutansah Diberkahi Atiku Ayem Tentrem Atiku Ayem Tentrem Kabe Ikut Gusti Yesus Yang Maringi Bahasa Portugis Itu Sederhananya Terjemahannya Begini Semenjak Aku Ikut Tuhan Hidupku Selalu Diberkati Hatiku Tentram Damai Hatiku Tentram Damai Dan Semua Itu Tuhan Yesus Yang Memberi Indah Ya Dinyanyikannya Sambil Mendayu Wah Rasanya Damai Sekali Hati Ini Tapi Kalau Kita Hidup Di Era Yeremia Jangan Coba Coba Nyanyi Ini Di Depan Yeremia Kena Semprot Kita Semua Kenapa Karena Kata-katanya Semenjak Aku Ikut Tuhan Hidupku Selalu Diberkati Dan Hatiku Tentram Damai Yeremia Yeremia Bilang Omong Kosong Semenjak Aku Ikut Tuhan Aku Justru Jadi Bahan Tertawaan Semenjak Aku Menyuarakan Firman Tuhan Aku Justru Menjadi Bahan Olok Olokan Orang Di Sekitarku Maka Semua Nyanyian Yang kamu Nyanyikan Itu Bohong Itu Omong Kosong Betapa Tidak Bapak Bisa Sekalian Yeremia Mengalami Betul Awalnya Yeremia Sudah Bilang Aduh Tuhan Saya Nggak Pandai Bicara Eh Jangan Bilang Kamu Nggak Pandai Bicara Kata Tuhan Kemana Kamu Kutus Kesana Kamu Pergi Menyampaikan Firmanku Oke lah Kalau Begitu Oke lah Aku Sampaikan Rupanya Ketika Ia Menyampaikan Firman Tuhan Malah Yang Ia Tuai Adalah Tertawaan Adalah Olok Olokan Dari Orang Orang Di Sekitarnya Dari Rekan Rekan Sebangsanya Saudara Sekalian Rupanya Itu Jauh Sekali Dari Gambaran Kehidupan Yang Hidup Tentram Dan Damai Dan Pengalaman Hidup Yeremia Semacam Ini Kita Bisa Meraup Satu Makna Bahwa Ketika Kita Menyatakan Suara Kenabian Menyatakan Kebenaran Berdasarkan Firman Tuhan Itu Tindakan Kita Tidak Akan Selalu Berbanding Lurus Dengan Penerimaan Dari Orang Lain Seringkali Justru Karena Kita Menyatakan Apa Yang Benar Penolakan Yang Kita Rasakan Artinya Tidak 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 Jaminan Bahwa Ketika Kita Menyampaikan Kebenaran Itu Otomatis Orang Akan Menerima Orang Benar Kok Belum Tentu Bapak Besok Sekalian Tidak Ada Jaminan Dan Itu Sama Seperti Kisah Seorang Ayah Dan Anak Yang Saya Ceritakan Di Dalam PA Pemuda Hari Kamis Yang Lalu Dalam PA Itu Saya Ceritakan seorang ayah yang mengajak anaknya untuk mencuri mangga di kebun tetangga yuk nak kita mencuri mangga di kebun tetangga tentu ini bukan contoh yang baik Bapak-Bapak sekalian ya apalagi tadi saya diingatkan setelah ibadah yang jam 8 ini Father's Day ternyata contohnya yang ditunjukkan malah contoh yang jelek nah itu sekaligus kritik berarti bagi Bapak-Bapak hati-hati ngajarin anaknya jangan kasih contoh yang salah oke lanjut ke cerita tadi si ayah ini mengajak anaknya untuk mencuri dia berpesan pada anaknya anak kamu punya tugas yang begitu mulia kamu akan menentukan masa depan ayahmu ini tetap bertahan hidup atau tidak karena kalau ketahuan wah habis sudah maka kamu punya tugas yang begitu mulia kamu berdiri di jalan setapak ini Bapak akan memanjat pohon mangga nanti kalau ada orang yang lihat kamu teriak Bapak-Bapak ada yang lihat bisa dipahami? bisa dimengerti? siap kita lakukan? mulai Bapaknya mulailah naik memanjat pohon mangga itu baru saja Bapaknya memanjat pohon mangga itu belum sempat meraih mangganya si anak ini sudah berteriak Bapak-Bapak-Bapak ada yang lihat Pak ada yang lihat dengan tergopoh-gopoh sambil celana masih tersangkut di pohon turun si Bapak ini mendatangi anaknya dan bertanya mana-mana-mana mana yang kamu bilang lihat Papa lagi mencuri mangga itu Pak Tuhan lihat bukan pujian yang diterima anak ini bukan apresiasi yang diterima anak ini jitakan dasar anak kurang ajar mempermainkan orang tua padahal di satu sisi Pak Bapak-Bapak sekarang kita tahu betul bahwa ia melakukan menyatakan apa yang benar memang Tuhan melihat kok kalau Bapak mencuri tapi apa yang diterima anak ini bukan pujian oh ya kamu benar ya wah sekolah minggungmu bagus berarti enggak siapa guru sekolah minggung enggak malah jitakan yang dia terima penolakan yang ia terima ini contoh sederhana Bapak-Bapak-Bapak yang juga bahkan mungkin kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari atau bahkan kita lah pelaku-pelakunya lewat contoh sederhana yang lain juga nak Bapak-Bapak pesen nanti kalau ada yang cari Bapak-Bapak tolong kamu bilang Bapak-Bapak enggak ada di rumah oke jelas clear mantap mantap ada telepon diangkat sama anak ini halo mau bicara sama Bapak Bapak ada oh kata Bapak tadi Bapak pesen kalau ada yang cari bilang Bapak enggak ada di rumah ini kan jilaka Bapak-Bapak sekalian yang dilakukan anaknya benar yang menyampaikan dengan benar pesan dari orang tuanya tapi itu sangat mengganggu kepentingan Bapaknya yang mungkin mau beristirahat yang mungkin mau pergi entah apapun ketika ia menyatakan kebenaran bukan apresiasi bukan penerimaan yang diterima bukan tetapi penolakan dan itulah yang kita pelajari dari kehidupan Yeremia Bapak-Bisos sekalian bahwa ketika kita sama-sama menggumuli panggilan untuk menyatakan kebenaran berdasarkan firman Tuhan jangan pernah berharap bahwa kita akan diterima Bapak-Bisos sekalian tapi bersiaplah untuk kita mengalami penolakan dan justru karena itulah kita bisa memahami mengapa Yesus mengatakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bagaimanapun Yesus menyampaikan kebenaran sebagaimanapun Yesus menyatakan kebenaran berdasarkan firman Tuhan ia mengalami penolakan bacaan kita saudara sekalian merupakan bacaan yang menggambarkan keluh kesah dari Yeremia ketika ia menjadi nabi bagi bangsanya dan keluh kesah ini muncul karena ia ada dalam dilema dilemanya adalah dia ada diantara Tuhan yang begitu memaksa dalam tanda kutip dan dia ada diantara masa atau bangsa yang menolak pemberitaannya di satu sisi ia mengatakan ya ampun Tuhan engkau telah membujuk aku dan celakanya aku membiarkan diriku dibujuk olehmu karena engkau terlalu kuat bagiku engkau menundukkan aku di satu sisi Yeremia merasa betul aku mencoba melawan kau tapi aku tidak bisa ya sudah lah aku ikut apa maumu tapi ketika aku ikut maumu kok malah orang-orang ini tidak mau dengar kok orang-orang ini tidak mau terima apa yang aku sampaikan sebagai firmanmu Tuhan tidak konsisten kalau Tuhan suruh harusnya Tuhan bakal bantu orang-orang untuk dengar rupanya jalannya tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian dan yang menarik adalah ketika Yeremia berkeluh kesah itu kemanusiaannya muncul secara mencolok dan dia mengatakan apabila aku berpikir sempat muncul di dalam benaknya aku tidak mau mengingat dia aku tidak mau lagi mengucapkan firman lagi demi namanya dalam bahasa sekarang aku resign jadi nabi surat pengunduran diri diserahkan pada Tuhan tidak mau lagi cukup tahu ternyata job desknya seperti ini saya mundur tapi setiap kali Yeremia berpikir seperti itu dia mengakui dalam hatiku ada yang aneh ada seperti api yang menyala-nyala aku berusaha menahan aku berusaha benaran firman Tuhan tapi tidak bisa aku tidak sanggup menahan artinya apa Yeremia mau berkata ah sudahlah rupanya semua tidak mau mendengar saya sudah tidak mau tahu lagi tapi ketika dia ada di titik dimana dia menyerah dia selalu merasa tetapi tidak bisa ini tidak betul ini tidak benar ada di dalam hatinya sesuatu seperti api yang menyala-nyala membuat hatinya panas mendorong dia untuk tetap semangat menyatakan apa yang menjadi firman Tuhan sekalipun banyak sekali penolakan sekalipun ia jadi bahan tertawaan sekalipun ia jadi bahan olok-olokan tetapi ia tak kuasa menahan kuasa firman dari Tuhan dan di dalam merenungkan api yang menyala-nyala ini Bapak Ibu sekalian saya terbantu dengan tulisan Bunda Teresa yang menyatakan demikian bila engkau baik hati bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih tapi bagaimanapun berbaik hatilah bila engkau jujur dan terbuka mungkin saja orang lain akan menipumu tapi bagaimanapun jujur dan terbukalah bila engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan mungkin saja orang lain jadi iri tapi bagaimanapun berbahagialah bila engkau sukses engkau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati tapi bagaimanapun jadilah sukses apapun yang engkau bangun selama bertahun tahun bisa jadi akan dihancurkan orang lain hanya dalam satu malam tapi bagaimanapun bangunlah dan teruslah berkarya kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang tapi bagaimanapun teruslah berbuat baik bagaimanapun berikan yang terbaik dari dirimu sebaik-baik yang dapat engkau lakukan karena pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhan bukan urusan antara engkau dan mereka dan disitulah kita bisa sama-sama meraup satu makna bahwa nyatalah bagi kita bahwa panggilan kita bukan supaya ketika kita bicara kita didengarkan orang supaya ketika kita menyampaikan sesuatu orang menerima bukan itu bukan panggilan kita panggilan kita adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa orang lain akan dengar bahwa orang lain akan percaya bahwa orang lain akan berubah karenanya itu bukan bagian kita Yeremia diutus kamu pergi kemanapun kau kuutus kesanalah kamu harus menyampaikan firmanku tugas Yeremia jelas dia pergi untuk menyampaikan bahwa orang Israel akan berubah bertobat berbalik kepada Tuhan atau tidak bukan bagian Yeremia dan bukankah itu yang selalu nampak di dalam berbagai cerita-cerita kenabian Bapak Ibu sekalian ambil contoh Yunus Yunus bahkan sudah memberi kesimpulan Tuhan gak mungkin orang Niniwe itu bertobat gak mungkin jadi percuma lah saya pergi ke sana gak usah oh enggak kamu tetap harus pergi walaupun dengan hati yang panas Yunus tetap pergi menyampaikan kepada orang Niniwe untuk bertobat dan saat itulah ia menuntaskan apa yang menjadi tugasnya maka panggilan setiap kita bukanlah untuk didengarkan dan kemudian merasakan penerimaan dari orang lain panggilan kita adalah menyatakan apa yang benar berdasarkan firman Tuhan bahwa orang lain akan berubah akan bertobat akan mendengarkan atau tidak itu adalah bagian Tuhan itulah yang membuat Yeremia dapat berkata dalam kehidupan pelayanannya sekalipun ia ada di tengah-tengah olok-olok ia tetap dapat berkata tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa Yeremia yakin betul bahwa ketika ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu Tuhan semesta alam menguji orang benar dan melihat batin dan hati banyak diantara kita dapat mengatakan ini yang benar itu yang benar ini yang benar itu yang benar lalu mana sejatinya yang benar Tuhan yang akan melihat batin dan hati setiap orang ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan dalam ketulusan hati saat itulah orang yang menyampaikan sekalipun ia ditolak sekalipun ia tidak diterima ia akan tahu bahwa ia tetap disertai oleh Tuhan amin